Kita keserotan lainnya pemirsa pasca peristiwa perundungan atau bullying. Seluruh Kapolsek sekabupaten Cilacap diperintahkan oleh Kapolsek Cilacap Kombes Polvenki Arisugiharto untuk menjadi pembina upacara di sekolah setingkat SLTP. Di wilayah kecompanan masing-masing, salah satunya di SMP Negeri 1 Kawangan dan Cilacap. Kegiatan ini khusus untuk mengantisipasi agar kejadian perundungan tidak terjadi lagi di Kabupaten Cilacap. Kapolsek sekabupaten AKP Sotiyo Nogroho menjadi pembina upacara di SMP Negeri 1 Kawangan dan Cilacap. Kegiatan ini merupakan perintah Kapolsek Cilacap Kombes Polvenki Arisugiharto pasca peristiwa adanya perundungan atau bullying terhadap siswa SMP yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Kegiatan ini bertujuan agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi di Kabupaten Cilacap. Kapolsek Kabupaten Cilacap, AKP Sotiyo Nogroho mengatakan, kegiatan ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin dari Polri untuk menjadi pembina upacara di setiap sekolah. Namun, karena ada kejadian perundungan atau bullying siswa di salah satu sekolah SMP di wilayah Kabupaten Cilacap dan sempat viral di media sosial, maka kegiatan ini dilaksanakan khususnya untuk mengantisipasi kejadian tersebut agar tidak terulang lagi. Para siswa diharapkan fokus pelajar untuk menggapai cita-cita yang diinginkan dengan tidak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang bisa menghambat dalam meraih cita-citanya. Kami dari Polsek Kabupaten Cilacap, bersyukur dengan perintah Bapak-Kapolsek Kabupaten Cilacap, memasangkan kegiatan menjadi pembina upacara di setiap SMP di wilayah Kabupaten Cilacap. Pada pagi hari ini, saya Kapolsek Kabupaten Cilacap, saya Kapolsek Kabupaten Cilacap, memasangkan menjadi pembina upacara di SMP Negeri 1 Kabupaten Cilacap. Tujuannya, Dan? Tujuannya pada pagi hari ini, kita masakan pembinaan dan penyampaian terkait informasi maupun himbawan kepada guru maupun pada pelajar SMP khususnya terkait maraknya atau viraknya kejadian di wilayah Cimanggu, yaitu perlindungan atau gulying yang kita harapkan kejadian ini tidak terjadi kembali di wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya di Ketamatan Kabupaten. Selain itu, interaksi dengan para siswa dan guru juga dilakukan oleh Kapolsek Kabupaten untuk mendengarkan dan menampung informasi, saran serta masukan yang tentunya diharapkan menumbuhkan solusi apabila ada permasalahan serta menyamakan persepsi ke depan dalam menciptakan dunia pendidikan yang bebas dari aksi perundungan atau bullying maupun pelanggaran lainnya. Dari Cilacap, Ramya Nabi Mas TV, Pelaborkan.